Deklarasi Capres dikaitkan dengan propaganda hitam, masyarakat harus lebih berhati-hati. Deklarasi Capres dikaitkan dengan propaganda hitam, masyarakat harus lebih berhati-hati. Ini kan belum ada calon yang definitif ya, karena pendaftaran presiden masih tahun depan, September, sehingga lembaga-lembaga survei, lembaga penelitian itu melakukan berbagai skenario. Tapi Bapak Ganjar Pranowo itu sosok yang potensial, ya kan? Dia sosok yang potensial. Jadi saya yakin sekali Bapak Ganjar Pranowo tidak akan mudah dirayu dan dibujuk oleh Partai PKS untuk berpasangan dengan Bapak Anies Baswedan. Jauh, jauh, jauh. Terkini .id Jakarta, situasi dan kondisi politik di Indonesia semakin menggema jelang Pilpres 2024. Berbagai koalisi telah dilakukan oleh partai-partai politik sampai munculnya deklarasi calon presiden dari sejumlah oknum. Perihal deklarasi Capres yang beberapa waktu lalu muncul sebutnya masyarakat harus lebih waspada dalam menanggapi hal tersebut. Dedy Kurnia, selaku Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, mengatakan bahwa ada dua sisi yang muncul dari deklarasi capres tersebut. Sisi baik dari deklarasi capres adalah masyarakat bisa ikut berperan aktif untuk memunculkan seorang pimpinan yang ideal. Namun sisi buruknya deklarasi capres tersebut bisa menimbulkan kampanye hitam yang muncul dari lawan politik. Contoh yang paling nyata menurut Dedy adalah deklarasi capres yang mendukung Anies Baswedan. Deklarasi capres yang belakangan menjadi buah bibir datang dari Majelis Sang Presiden dan FPI Ribbon yang dinilai sebagai agenda settingan belaka. Artinya antusiasme yang direkaresa yang kemudian berbuah sebagai propaganda hitam. Salah satunya misalkan yang terjadi pada Anies Baswedan ini ujar Dedy kalau melakukan diskusi dari crosscheck yang dilangsir dari suara.com minggu 12 Juni 2022. Dedy menilai deklarasi yang dibuat oleh Oknum tertentu jilang Pilpres 2024 adalah bagian dari industri dan bisnis. Deklarasi capres seperti ini seolah ada yang menjadi penggeraknya. Dirinya menunturkan bahwa Oknum yang sama bisa menggerakkan sejumlah deklarasi bahkan dalam pengusungan pemimpin yang berbeda. Nah ini kan sudah sangat industrial sekali ujar Dedy. Dedy melanjutkan bahwa jika Oknum tersebut memang ditujukan untuk melakukan keonaran untuk bisa menjatuhkan seseorang. Ketika orientasinya itu adalah tindak benar artinya membuat kegaduhan. Bahkan menjatuhkan narasi. Menjatuhkan reputasi dan juga citra dari tokoh tersebut maka bisa kita masukkan ke dalam kategori propaganda hitam itu tadi. Lanjut Dedy, beri hal dengan deklarasi untuk mendukung Anies sebagai capres yang dinilai settingan. Dedy mengungkapkan bahwa cerita Anies bisa terdampak karena hal tersebut. Inilah mungkin tujuan adalah ketika Anies didukung oleh kelompok yang mayoritas dibenci oleh kelompok yang lain. Mau tidak mau imbasnya adalah Anies akan ikut dibenci kira-kira begitu. Pungkasnya. Depok Raya News.com Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan empat bendera HTI yang bertuliskan kalimat Tauhid yang dipasang di lokasi acara deklarasi dukungan Anies Baswedan sebagai capres 2024 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Jadi begitu ada informasi seperti itu kita langsung di TKP. Itu kita amankan benderanya. Saat ini sudah diamankan di Polres. Kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kompos Budiherdi Susianto kepada wartawan Rabu 8 Juni 2022. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah orang di lokasi. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait kejadian pengibaran bendera HTI di deklarasi Anies jadi capres ini. Kita sudah meminta keterangan beberapa orang. Proses masih berjalan. Selain penitia dari security juga. Lebih lanjut Budi menjelaskan pihaknya masih akan mendalami hal itu. Nanti kita lihat ke depan saja. Sekarang ini masih fokus melakukan pendalaman dulu. Imbuhnya. Terkait penyelenggaraan kegiatan deklarasi di Hotel Pancoran Jaksel itu. Budi mengatakan panitia telah mengantongi perizinan. Setahu saya memang sudah ada izin keramayanya. Kata dia, sebelumnya kelompok yang menamakan diri Majelis Sang Presiden kami menggelar deklarasi dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Acara ini diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Seperti diberitakan sebelumnya, bendera HTI sempat terpajang di panggung acara. Bendera tersebut dipasang peserta dengan disandingkan bersama bendera merah putih. Bendera tersebut terpajang dari sebelum acara dimulai, namun sebelum acara dimulai sempat ada ketegangan karena panitia meminta agar bendera berkalimat tauhid yang dipasang peserta itu diturunkan. Panitia yang meminta bendera tersebut diturunkan menyebut bendera tauhid ditamputi itu sebagai bendera disebut Tahrir Indonesia atau HTI. Diketahui, HTI sebagai orang masu sudah resmi dilarang di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.